Petugas B.A. dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sabu seberat 3,8 kg Rabu Siang. Sabu senilai 5,4 miliar rupiah ini diselundupkan melalui jasa transportasi laut dengan memasukkan dokumen nama dan alamat. Sabu disimpan dalam mesin pompa air dan tas wanita di sebuah kontainer. Petugas masih terus mencari importir pengirim sabu tersebut. Bahwa barang ini berasal dari Cina yang diimpor oleh perseorangan menggunakan LCL. Kami sudah melakukan pengecekan untuk tempat tujuan, ternyata alamatnya adalah fiktif. Selanjutnya petugas menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Pengimpor sabu akan dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 Tentang Narkotika. Dengan ancaman 20 Tahun Penjara. Andi Prasetyo melaporkan untuk NET.